Dia bisa membuka perhalaman lagi Ketika tadi kelewat Kembali lagi Dia menggunakan jari jemarinya untuk Mengambil satu Tegar Tegar Tung Ben Gak pake kaos kaki Buka bola ya Emang Apa-apa-apa Emang lebih enak gak pake kaos kaki ya Iya Kenapa Kalo pake skateboardnya Ngeremnya lebih enak Cepat gitu ya Kamu itu kan Sehari-hari Menggunakan kaki Tidak hanya untuk Membantu kamu bergerak berjalan Tapi kamu juga menggunakan kaki Pengganti tangan kamu Iya Makan Pake kaki Iya Berarti kamu tuh hebat Bisa memaksimalkan Apa yang kamu punya Iya Kemarin Dewan Juri juga kan bahas Kamu kebaca Al-Quran juga katanya Membuka halamannya Pake kaki juga Maka saya kepingin lihat Gimana Tegar bisa buka Al-Quran Gak apa-apa di Al-Quran sini Gak apa-apa Coba Kita minta Surat Al-Fatihah Buka Al-Qurannya Ke Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dia bisa membuka perhalaman lagi Ketika tadi kelewat Kembali lagi Dia menggunakan jari jemarinya untuk Mengambil satu lembar Maka kalau ada pemirsa Mohon maaf Yang menilai ini sebuah Hal yang merendahkan Menghina Kok menggunakan kaki Itu memandang dari Mata lalat Melihat banyak kebaikan Banyak kemuliaan yang terdapat dalam diri Tegar Tapi dia cuma hanya lihat itu Sedangkan itu Kemampuan yang Allah berikan Orang yang hati bersih Selalu melihat Tegar itu Orang yang luar biasa Allah katakan Berfirman Fattakullaha mastata'atu Bertakwalah kepada Allah Dengan semampunya kalian Beliau sedang bertakwa Beliau sedang bertakwa Dengan semampunya beliau Bisa beliau beralasan dihadapan Allah Ya Arab Engkau tidak berikan tangan kepadaku Bisa dimaafkan oleh Allah Tapi apa alasan kita dihadapan Allah Jika kita punya tangan Mata Telinga Kaki Sehat walafiat Tapi alasan apa kita di hari kiamat Tegar bisa seperti ini Bisa percaya diri Bisa tidak minder Karena bunda yang selalu membesarkan hatinya Saya yakin Apa yang ingin dia lakukan Untuk bunda Pernah gak? Dia bercita-cita kak Ingin nanti kalau udah besar itu Bekerja Saya bilang juga Bekerja Kalau memang pekerjaan itu Bisa insya Allah menjadi guru ngaji kak Kita gak tahu kuasa Allah kak Dan dia ingin memberikan Saya itu sebuah rumah kak Itu niat dia kak Dia selalu kalau saya jualan itu kak Ada itu saya kaleng gitu kak Dia sisikan Saya beri dia uang jajan Dia memang tidak pernah jajan kak Dia sisikan uang seribu dua ribu Dia masukkan ke dalam tabungan Lalu namanya kebutuhan Saya ambil uang itu Dia esoknya dia masukkan Tabungan itu udah berkurang Lalu dia marah Kenapa bunda ambil Ini karena itu buat rumah Beliau bilang Lalu saya bilang Bunda pinjam nak Saya bilang Tegar pengen Bikin rumah buat bunda ya Ya Kak Irfan yakin Akan terwujud Bahkan Apa yang dilakukan Tegar sekarang Tidak hanya membuat rumah Tapi istana yang megah Di akhirat kelak Tegar yang tampil tak pernah malu-malu Berhasil membuat kita malu Ayo Bermuah sabah diri Apa yang telah kita lakukan Dan anggota tubuh kita Makasih Tegar Makasih Tegar Bermuah sabah Terima kasih.